update terbaru bit airdrop season 1 nah sekarang sudah memasuki season 2 ya teman-teman dimana untuk season 1 nya airdrop nya sudah dibayarkan ya teman-teman saya juga dapet teman-teman silahkan cek saja ya untuk wallet yang dihubungkan sekedar informasi awalnya saya berencana kalau bit airdrop season pertama ini cair uangnya itu akan saya belikan hp poco x6 ya itu kan kisaran harganya 3-4 juta ya coba silahkan cek ya harga poco oke tetapi ya begitulah ya karena 100 USDT ini dibagi puluhan ribu user totalnya ada 50 ribu user yang mendapatkan airdrop di season 1 ya totalnya 100 ribu USDT airdrop dibagikan ke 50 ribu user rata-rata itu dapetnya 1,5 tetapi ada yang lebih dari 1,5 ya saya sendiri alhamdulillah lebih dari 1,5 nanti akan saya spill nah pertanyaannya apakah bits ini scam nah ini banyak teman-teman yang bilang seperti itu ya ini scam, scam, scam dan sebagainya memang kita kalau lihat di ininya ya laporan bukti transfernya disini kita nggak melihat semuanya ya 50 ribu ya teman-teman dan bahkan setiap orang mungkin nggak nggak selalu bisa untuk membukanya ya tetapi kalau teman-teman yang berhasil membuka ini ada ribuan orang gitu lah ya puluhan ribu mungkin ya kalau bisa dibuka semua kalau menurut saya pribadi ini bukan scam ya karena terbukti membayar nah sudah ada buktinya juga teman-teman bisa cek di ininya ya bisa cek di komunitasnya tetapi memang ada kekurangan dari bits ini ya menurut saya seharusnya itu ya umumnya kalau di iDrop-iDrop lain kalau misalnya pembayaran itu transparan aja gitu ya jadi disini diumumkan juara satunya dapat sekian jadi kan lebih transparan gitu ya tetapi disini bit itu cuma memberikan link Google Drive gitu ya teman-teman dimana rata-rata mendapatkan 1,5 USDT nah saya sendiri mendapat 5 USDT teman-teman ini punya saya ya di Town Keeper teman-teman sudah masuk 5 USDT keterangannya bit season 1 airdrop nah untuk 5 USDT ini itu untuk coin yang saya kumpulkan itu kurang lebih 80k sampai 90k ya saya sih yakin ya kalau misalnya ada yang sampai 1 juta itu pasti dapatnya lebih gede ya katakan saja ini saya dapat 100 ribu ya kalau misalnya dapat 1 juta berarti kisaran kurang lebih 50 USDT ya dapatnya teman-teman jadi kalau menurut saya sih ini terbukti membayar dan bukan scam ya nah tetapi kalau misalnya teman-teman menganggap bit ini scam saran saya teman-teman gak usah garap lagi ya untuk kedepannya karena ini untuk listingnya masih panjang ya listingnya itu Desember teman-teman masih 3 bulan lagi sementara airdrop USDT ini setiap bulan ya nah airdrop USDT ini buat teman-teman yang belum paham ya ini bukan listing ya untuk airdrop bulanan ini ibaratnya itu giveaway teman-teman ya sekali lagi buat teman-teman yang menanyakan listing-listing untuk bits itu listingnya di Desember sementara untuk airdrop bulanan ini sama halnya seperti giveaway seperti itu ya kurang lebih jadi untuk airdrop kedua di bulan Oktober ini nanti tanggal 31 Oktober ya teman-teman totalnya itu 200 USDT tetapi dibagi ke 75 user kalau gak salah ya teman-teman nah saran saya buat teman-teman yang menganggap kalau bits ini ragu abu atau scam saran saya skip saja ya gak usah garap kemudian buat teman-teman yang masih mau menggarap agar mendapatkan airdropnya lebih gede ya lebih dari 1,5 misalnya ya ya teman-teman pastikan selesaikan semua tugas-tugas yang ada ya pastikan farming aktif ya teman-teman farming claim farmingnya setiap hari kemudian selesaikan tugas-tugas yang ada ini saya belum menyelesaikan semuanya ya kemudian selanjutnya teman-teman juga pastikan undang teman ya karena kalau misalnya mengundang teman disini teman-teman pasti mendapatkan nilai plus ya dimana saya pribadi disini ketika season 1 saya mengumpulkan 80k ya seingat saya ya masih di bawah 90k dan ada total temannya itu seribu lah ya ini saya mendapatkan 5 USDT jadi intinya disini kalau teman-teman yang mau garap ya agar hasilnya maksimal pastikan undang teman juga nah untuk undang teman teman-teman bisa manfaatkan media sosial media sosial ya seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok maupun Youtube ya silahkan bisa berbagi konten terkait eye drop-eye drop yang teman-teman garap ya jadi disini intinya tergantung dari kitanya masing-masing ya karena semua user itu menunya sama ya teman-teman menunya sama ada branda, ada tags ya semuanya kita kerjain dan juga ada sohib atau invite teman ya nah biasanya umumnya itu disini nih ya di sohib atau di invite teman ini kalau saya pribadi itu menggarapnya ya nah kalau misalnya teman-teman gak menggarap ya itu sebenarnya pilihan sih ya artinya kalau misalnya orang-orang yang undang teman itu dapatnya lebih banyak ya itu wajar karena mengerjakan tags undang teman ya jadi intinya sekali lagi agar hasilnya maksimal teman-teman juga pastikan invite teman manfaatkan media sosial ya teman-teman oke ya teman-teman intinya seperti itu untuk bits eye drop season 1 sudah clear kalau menurut saya pribadi sih sekali lagi ini terbukti membayar tapi buat teman-teman yang menganggap ini abu entah abu ya atau sekem saran saya silahkan skip saja ya gak usah digarap untuk season-season berikutnya apalagi mengharapkan listingnya ya oke ya teman-teman saran saya seperti itu semuanya kembali pada pribadi masing-masing ya oke teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati